Kita akan lepas lakban ini supaya kita tahu hasil atau perbedaannya teman-teman ya. Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan melakukan percobaan menghitamkan bodi motor yang kusam. Kali ini saya akan menggunakan sebuah cairan ajaib yaitu black fig yang bisa menghitamkan bodi-bodi kasar pada motor teman-teman sekalian. Dan kita akan buka ya isinya apa saja yang kita dapat dari black fig ini. Oke, disini tempatnya lumayan oke ya dengan wrapping yang cukup rapat. Kita akan buka dan baca. Oke, disini sudah kita dapatkan satu buah kuas untuk membantu mengoleskan cairan ini. Untuk link pembelian, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini botolnya, botol black fig ya. Dan ada spons. Dan ada user guide atau panduan penggunaan dari black fig. Kita baca dulu caranya. Cara mudah menggunakan black fig pada bodi plastik trim kendaraan Anda. Black fig dengan formula khusus dirancang untuk menghitamkan plastik trim yang kusam jadi seperti baru. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita akan partisi bagian yang tidak kita kenakan dengan cairan black fig. Supaya kita tahu hasilnya dengan baik, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung kasih aplikasikan cairan black fig dengan menggunakan spons ini. Kita cocol secukupnya. Dan kita langsung oleskan ke bagian yang kita inginkan. Lakukan secara merata. Seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita akan tunggu cairan ini supaya mengering. Kurang lebih sekitar 40 menit. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan aplikasikan ke bagian-bagian yang lain yang juga pudar di motor ini. Sangat mudah sekali ya, teman-teman. Kita bisa pakai kuas untuk bagian yang terselip seperti ini. Yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh spons ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Setelah kurang lebih 40 menit. Kita akan melakukan lapisan kedua ya. Supaya hitamnya lebih tepat lagi. Masih dengan cara yang sama. Dengan menggunakan spons. Kita akan timpa lagi lapisan pertama yang tadi sudah kita keringkan. Ini boleh dibilang merupakan langkah finishing. Jadi kita harus betul-betul hati-hati ya. Atau mendetail dalam melakukan penggosokan. Karena cairan ini pada dasarnya akan meresap ke permukaan atau pori-pori. Plastik trim atau orang biasa sebut. Plastik kasar. Atau bodi-bodi kasar. Di sepeda motor kita. Cairan ini tidak diperuntukkan untuk permukaan yang licin ya, teman-teman. Biasanya kalau teman-teman suka memoles dengan silikon. Maka permukaan-permukaan yang tadinya kasar bisa jadi akan menjadi licin. Nah, jadi kalau kasusnya seperti itu kita harus menghilangkan terlebih dahulu cairan atau lapisan silikon yang terdapat pada bodi motor, teman-teman sekalian. Nah, bahkan juga bisa di aplikasikan ke ban, teman-teman ya. Namun memang tidak menciptakan efek wet look. Karena tidak mengandung wax ya. Kita oleskan secara merata di permukaan ban. Bisa dilihat, teman-teman. Ini dia bagian kanan yang sudah saya lapisi dengan cairan blackfic ya. Cairan menghitam yang sangat viral di Youtube. Kemudian yang sebelah kiri belum saya apa-apakan. Dan ini kita akan lepas lakban ini supaya kita tahu hasil atau perbedaannya, teman-teman ya. Oke, teman-teman sekarang kita akan basuh permukaan yang sudah kita lapiskan dengan cairan blackfic dengan sabun. Ini dia hasilnya, mantap. Masih sangat kuat ya. Hasilnya bagus dan sangat recommended untuk teman-teman semua yang waktunya mungkin sedikit di akhir pekan. Nah, ini dia hasilnya setelah dilakukan pelapisan dengan blackfic, teman-teman. Betul-betul mantap ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe jika belum. Nantikan video saya selanjutnya.